Intro Sebelum pemusatan latihan di tanggal 29 Agustus 2024 dimulai, Shin Taeyong beserta deretan asistennya bergerak cepat untuk memantau striker-striker lokal timnas Indonesia yang bermain di kompetisi pramusim Liga Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia saat ini gencang-gencangnya mencari striker tajam di lini depan. Dan diharapkan kehadiran dari asisten baru Shin Taeyong, yaitu Yom Kihun, Yom akan memberikan gedoran lini depan yang semakin tajam. Bahkan, bukan tak mungkin Betogon Calves masuk ke dalam bidikan. Jika bukan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pengalaman penyerang asal Brazil ini dapat diandalkan ketika skuad Garuda ambil bagian di Piala AFF 2024. Diketahui, Betogon Calves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di tanah air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia 2010-2011, serta dua kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persi Solo dan PSBS Biak. Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012 dan Kopa Indonesia 2007-2008. Berkat aksi ciamiknya, Betogon Calves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat timnas Indonesia U23 di ASEAN Games 2018 mengisi slot pemain senior. Betogon Calves pun tampil apik di ASEAN Games 2018 dengan mencetak 4 gol, sebelum akhirnya skuad Garuda muda dihentikan UEA U23 di 16 besar. Di level senior, Betogon Calves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara media, Betogon Calves pun terang-terangan, siap memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Berhubung, asisten Shin Taeyong sedang gencar menyaksikan laga-laga Klub Liga 1 2024-2025. Bukan tak mungkin Betogon Calves masuk ke dalam didikan. Jika bukan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pengalaman penyerang asal Brazil ini dapat diandalkan ketika skuad Garuda ambil bagian di Piala AFF 2024. Menarik menanti keputusan yang diambil Shin Taeyong. Beranikah Shin Taeyong memanggil Beto demi memberi warna baru di lini serang timnas Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!